Halo semuanya, kembali lagi dengan aku sini, Alvan di channel Alvan Dania. Selamat datang di Tupper, oke? Di video kali ini, aku bakalan menunjukkan kepada kalian semua itu gimana caranya kalian meng-convert map MCPE ke MCPC. Kenapa aku buat tutorial ini? Karena di setiap komen, di setiap DM, kalian semua pada nanyain, Bang, itu gimana caranya? Bang, punya map FIFA SMP, Bang, aku yang dapetnya cuma versi MCPE, Bang, Bang, gimana cara convertnya, Bang, Bang, map FIFA, 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 Bang, map FIFA. Ya, oke, oke, makanya di video kali ini aku bakalan menunjukkan gimana caranya. Oke, nah, pertama itu, kalian itu kan ini, ini, ini dia nih map-nya nih, nah, ini kalian tinggal ekstrak aja dulu, sampai ntar ada kayak ini, file ini namanya nih, MC.word, file map FIFA SMP MC.word, pokoknya yang ada MC.word-nya ini, nah, itu yang kita perluin kan. Nah, itu gimana caranya, Bang, Bang, oh gini caranya, kalian tinggal ke ini, MCC Tool, ya tinggal kalian buka aja, terus, ada promosi dikit, ya gak apa-apa lah ya, kita biarin aja, terus kita ke files, terus ke MC Word, terus ke bagian ekstrak ini. Yang di sini nih, kalian tinggal pilih aja nih, kalian letak di mana tadi tuh, kalau aku letak di desktop, terus aku tinggal pilih, terus tekan open, tekelung, udah, udah teropen, oke? Udah ada tulisannya Word Extract Complete. Nah, berarti kalau udah kayak gini, kalian itu bisa ke files, terus kalian ke open, eh? Iya, open. Nah, ntar biasanya di sini ada ya, kalian tinggal cari aja yang namanya sesuai dengan yang kalian bikin tadi, ya, karena tadi punya aku ini dia, copy of map FIFA Banua ini, FIFA SMP, ya, FIFA SMP Banua, bukan FIFA Banua, FIFA SMP Banua. Nah, ini, kalian tinggal buka aja, terus kalian ke bagian Tools, terus ke bagian Convert, nah, terus ke bagian To Java. Jangan kalian pilih To Bedrock. Salah dong, bro. Gimana sih? Kalau udah kayak gini, kalian tinggal am-am-am Convert. Udah, sesimple ini. Kaget ya, kucok. Ya, kaget ya, kucok. Kirain nggak berhasil. Nah, Conversion Complete. Anjay, mabar. Udah, berarti udah. Kalau udah, kita coba cek ya, ke Updata ya. Mari kita cek sama-sama, adik-adik. Ya, udah ada. Udah ada nih, copy of map FIFA SMP Banua. Nah, udah jadi. Bye-bye. Nggak, 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 nggak. Nah, terus bang, gimana caranya aku masukin ke serverku bang? Gimana caranya bang? Oke. Nah, di sini, caranya yang kubilang seperti tadi, itu ada dua cara. Ya, ada dua cara. Nah, cara pertama itu, kalian tuh langsung mengganti word aslinya. Jadi, waktu kalian join ke server kalian, itu ya, kalian udah berada di map FIFA-nya ini. Atau map yang udah kalian upload gitu loh, oke. Nah, cara kedua, itu nanti gue jelasin ya. Oke, kita pake cara pertama dulu. Dan itu ada motor. F**k. Oke. Oke, kita ke cara pertama. Itu pertama, kalian buka dulu server kalian ya. Itu kalian terserah, mau pake apa, mau pake Aternos lah. Aku rasa Aternos sih, gak bisa sih. Server kok Aternos. Oh, enggak ya. Ya, pokoknya kalian harus punya server dulu ya. Kalau kalian gak punya server, kalian itu bisa, terus kalian itu ke server kalian ya. Ke server kalian, ke sini. Terus kalian ke bagian file manager. Nah, di sini ada file manager nih. Tapi sebelum itu, kenapa aku di-kill? Lol? Lol? What the f**k? Oke, tapi sebelum itu, kalian pastikan dulu ya. Kalian pastikan dulu, server kalian itu udah dalam kondisi mati. Nah, ini aku matiin dulu nih servernya nih, bray. Aku matiin dulu nih, bray. Udah, kita tahu nih servernya udah mati nih. Nah, terus kita tinggal ke file manager tadi. Terus kalian, ini kan ada file yang namanya word. Ini, W-O-R-L-D. Ini word. Pokoknya, kalau ada file yang namanya word ini, kalau pake metode pertama, ini file word ini kita hapus ya. Jadi, mari kita hapus. Bye-bye. Sayonara. Oke, ini udah aku hapus. Nah, terus langkah selanjutnya gimana bang? Nah, langkah selanjutnya, itu ini ya, yang ini kalian ganti namanya ke word. Kalian ganti namanya ke word ya, tapi, bentar dulu ya, bentar. Nah, kalian tinggal ganti namanya ke word, tinggal rename aja, W-O-R-L-D. Terus, yaudah, namanya udah jadi word. Karena di sini tuh, nggak bisa langsung folder masukin gini ya. Nggak bisa sih, seharusnya sih. Nah, nggak bakal bisa. Jadi, itu kalian harus, klik kanan, terus kalian add to archive ini, terus ke bagian zip. Ya, kalian bikin zip aja ya, kalian bikin zip terus, oke. Kita coba lihat, nah ini dia. Nah, kalau udah, kalian tuh tinggal drag-in ke sini. Boom. Udah jadi, Bray, langsung ya. Kita tinggal tunggu aja. Ini udah siap ya. Mana udah sih? File A, ini dia, word.zip. Kalian tinggal un-archive. Udah siap, gitu aja. Jadi. Sangat easy peasy. Nah, ini udah ada nih word-nya, yaudah ada file word-nya. Yaudah, seperti itulah caranya, oke. Sangat simpel, kalian tinggal hidupin server kalian, dan ya, kalian sudah ada di map vivanya, atau map yang kalian upload. Ya, terserah kalian lah. Nah, bang, gimana cara kedua bang? Oke, kan kata abang tadi, ada dua cara nih bang. Nah, cara yang kedua ini gimana bang? Oke, oke, aduh, kontong. Oke, cara kedua itu, itu kalian butuhin sebuah plugin sih ya. Ini, simpelnya itu, kalian itu bisa bikin word banyak di satu server. Jadi, kalau kalian pengen punya word banyak, tapi cuma dalam satu server, nah, ini adalah plugin yang cocok, oke. Jadi, plugin yang dibutuhin itu adalah namanya, Multiverse Core. Nah, kalian pasti udah pada tau ya. Ada yang udah tau, ada yang belum tau. Jadi, itu namanya adalah Multiverse Core. Kalian tinggal downloadin aja, di Google ada banyak. Kalian tinggal cari aja yang namanya Multiverse Core. Dan ya, ini dia Multiverse Core-nya. Mana ya, lamban banner dah. Hey, come on, man. Nah, ini dia, Multiverse Core ya. Kalian tinggal downloadin aja. Kalau kalian udah punya, kalian tinggal masukin ke server kalian, oke. Setauku sih ya, aku udah kumasukin. Nah, ini udah ada nih. Kalau udah ada ya, kalian tuh caranya, cara masukinnya gimana bang? Cara masukinnya, kalian tinggal, ke bagian plugins, terus kalian masukin ke sini plugins-nya. Udah, sesimple itu. Terus, jangan lupa kalian, setelah kalian masukin plugin-nya, kalian restart dulu server-nya, atau kalian start dulu, baru ntar, yaudah, siap. Nah, setelah kalian udah punya plugins-nya, kalian itu caranya, caranya hampir sama kayak tadi. Kalian itu, ini, tapi bedanya nih, kalian gak usah ganti-ganti namanya ya. Kalian gak usah ganti namanya, gak usah sih. Ini tinggal klik kanan aja, terus kalian add to archive, terus kalian bikin zip, terus kalian bikin oke, terus kalau udah, kalian tinggal masukin aja ke sini. The bam! Bam! Kalau udah, kalian tinggal un-archive lagi sama kayak tadi. Ya, sama kayak tadi. Nah, tapi aku saranin ya, aku saranin ini, ini saranin aku aja, lebih baik kalian rename namanya, tapi namanya terserah, namanya terserah ya, terserah aja. Kalian mau namain apa, tapi, aku saranin kalian bikin yang mudah aja gitu namanya, oke, biar gak ada error gitu. Jadi aku kasih nama Viva aja, Viva. Oke, terus kita rename. Udah jadi. Ahai! Yaudah, terus kalau udah, kita lanjut ke Minecraft-nya, oke? Let's go. Let's go. Let's go. let's go. Nah, tadi ini ada, ini aku mau cerita dikit ya. Tadi tuh ada sesuatu yang error ya, ini sebenarnya bukan error ya, ini sama sekali bukan error. Tadi aku masuk ke Word-nya, Word ini nih. Nah, tadi waktu pertama kali aku join, itu aku gak berada di sini, tapi aku berada di tengah laut. Kenapa seperti itu bang? Nah, jawabannya cuma satu, itu karena, ini kan map-nya versi 1.14.4, sedangkan aku di 1.16.5. Jadi ya, koordinatnya ya kayak berbeda gitu. Nah, jadi cara mengatasinya, kalian tinggal pergi ke single player, terus ke map Viva-nya, terus kalian tinggal copy aja koordinatnya aja, terus kalian tinggal ke server kalian, terus kalian tinggal TP aja ke koordinat yang kalian bikin tadi di World Survival. eh, di World Single Player kalian tadi, di Viva Single Player tadi. Ya, seperti itu. Ya, ngasih tau doang ya, kalau misalnya tadi kalian ada error ya. Nah, cara pertama udah berhasil, cara kedua, apakah berhasil? Mari kita lihat, mari kita lihat, mari kita lihat, itu kalian tinggal ya, pastiin kalian itu udah jadi OP, atau kalian punya permission untuk pakai plugin ini, kalau udah kalian tinggal bikin slash mv import, slash mv import, terus spasi, terus nama yang kalian buat tadi ya, nama yang aku suruh bilang, aku saranin untuk ngerename jadi mudah aja, itu gunanya untuk ini, biar kalian tuh nggak pusing gitu loh, jadi aku, tadi aku bikin Viva, jadi disini aku bikin Viva juga, sesuai yang dengan kalian buat tadi, Viva, terus spasi, normal, nah, terus bikin aja normal, spasi normal, jadi kalau udah seperti ini, kalian tinggal tekan enter, dan ya, kalian tinggal tunggu dan complete, kalau udah complete, kalian tinggal mv tp, terus ke map, nama mapnya tadi, Viva, Viva, udah jadi, hehehe, kalian nggak percaya, kalian nggak percaya ini map yang berbeda, hah, kalian nggak percaya, wah, ya pokoknya ini dia cara kedua, ini kita udah berhasil di map yang kedua ya, kalian nggak percaya, nih, kalau kalian nggak percaya nih, ini kan aku, gamemode, gamemode, ini kan aku dalam mode kreatif nih, biasanya, kalau di beda world itu, bakal beda juga, eee, itunya lah pokoknya, yang kreatif, survival itu ya, pokoknya biasanya itu beda, jadi, mari aku tunjukin ya, ini aku dalam mode survival nih, eh, aku bikin dulu kreatif ya, aku bikin kreatif, nah, kalau misalnya kita ganti world, seharusnya kita juga berganti, eee, mode-nya, ke mode survival, seharusnya nih, nah, jadi kita coba, mvtp world, ya, mvtp world, eee, kenapa kita di air, ya, ini yang aku bilang tadi nih, aku waktu aku join ke world ini, aku berada di tengah air, nah, jadi, aku udah hafal tadi dimana, koordinatnya, jadi kita tinggal tp, terus, eee, min berapa tadi ya, 1, 2, 5, the bam, dan ya, aku berada dimana, nah, udah betul, ya, seperti itulah caranya ya, dan ya, kita sudah berada di, mapnya, dan kedua cara itu sudah berhasil, jadi kalian tinggal terserah kalian mau pake cara apa, keduanya ada, ya, ada plus minusnya, itu terus kalian, kalian mau coba pake cara apa, itu terus kalian kalau mau pake cara apa, terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, semoga kalian semua bisa berhasil dengan tutorial kali ini, dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggal tanya di kolom komentar, atau kalian bisa join Algalaksi, kalau kalian bisa join Algalaksi, dan kalian bisa tanya di sana, atau kita bisa ngobrol bareng di sana, link di deskripsi, dan ya, kenapa harus hujan mulu,